Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sejauhnya saya ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel channel visual disini Oke teman-teman kali ini aku akan membahas tentang topik yang sudah kalian tanyakan di kolom komentar tentunya Dan jangan lupa sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk subscribe Nanti kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya kalian boleh share Dan jika ada pertanyaannya mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman kalian bisa komentar di bawah Oke saatnya ke video Nah selanjutnya ini adalah cara bagaimana melacak pesanan tiktok shop kalian Nah sudah pernah order tapi kak gimana sih cara melacak pesanan kita Sudah sampai mana, udah dimana, udah di packing atau belum Nah video kali ini akan menjawab pertanyaan kalian Nah cara yang pertama adalah buka akun tiktok shop kalian Yang selanjutnya klik kanan itu ada garis 3 gitu Nah disitu sudah muncul bar pesanan Disitu semua akan tertera seperti yang belum dikirim, belum dibayar, sedang dikirim dan belum di packing Itu udah ada keterangannya disitu semua Nah disini aku akan menunjukkan contoh pesanan aku yang sudah aku pesan Dan beserta lacakan dimana produk aku sekarang Ini udah ada keterangan lengkap banget Dari mulai pesanan dibuat, siap dikirim, dijemput hingga pesanan saat ini sudah dikirim dan posisinya sudah ada di dan pasar Jadi disitu kalian bisa lihat semua melacak barang kalian ada dimana Nah apabila ada masalah tentang pesanan atau lacak pesanan paket teman-teman Kalian itu sudah disediakan tempat untuk mengadukan masalah teman-teman Jadi disitu ada tulisannya itu adalah hubungi tiktok Jadi dimana disitu akan membantu teman-teman kalau misalnya produknya ada dimana Terus masih sedang macet atau kayak gimana gitu Jadi kalau misalnya belum sampai itu bisa dihubungi tiktoknya kayak gitu ya Itu ada beberapa keterangannya yang bisa dijawab disitu Jadi kalian bisa langsung apply untuk permintaan Kayak gitu guys Dan itulah tadi video tentang bagaimana cara melacak pesanan tiktok shop kalian Bagaimana udah mengerti bukan? Kalau misalnya kalian belum mengerti boleh kok kalian komentar di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Dan dadah! Bye!